Intro Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Valia Serena Yang akan menyampaikan berita-berita teraktual Dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan Edisi Selasa 12 Mei 2020 Yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan Intro Intro Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan Meminta kepada seluruh masyarakat Agar selalu disiplin Dan senantiasa mengikuti anjuran Dari pemerintah Untuk mempercepat pemutusan mata rantai Penyebaran pandemi Coronavirus disease 19 Di wilayah ini Perilaku disiplin memang harus diterapkan Oleh masyarakat Kabupaten Seruyan Di tengah melawan pandemi Coronavirus disease 19 saat ini Karena dengan selalu disiplin Penyebaran dari wabah virus Mematikan tersebut Akan segera berakhir Saat ini ada penurunan jumlah warga Yang terdata dibandingkan dengan sebelumnya Dimana pasien terkonfirmasi positif Dan pasien dalam pengawasan Sudah ada yang dinyatakan sembuh Dari COVID-19 Juru bicara tim gugus tugas Percepatan penanganan Coronavirus disease 19 Kabupaten Seruyan Haji Sugiyanur mengatakan Data pantauan COVID-19 terakhir Menunjukkan penurunan secara drastis Ditambah lagi adanya pasien Terkonfirmasi positif Yang sudah dinyatakan sembuh Dan sudah diperbolehkan untuk pulang Membawa kepada warga masyarakat Tetap disiplin Tetap memahami apa-apa yang sudah dilakukan Oleh pemerintah daerah Mentaati Apa yang sudah diatur Di posko-posko penjagaan Dan tetap menghargai Upaya-upaya pemerintah Untuk menjaga Keadaan Surian ini sehingga Diharapkan dalam waktu Yang tidak lama Akan berubah menjadi Hijau Untuk mengantisipasi Dan mencegah penyebaran kembali Hingga bertambahnya Pasien terkonfirmasi Positif COVID-19 Pihaknya juga meminta Kepada seluruh elemen masyarakat Untuk selalu disiplin Dan selantiasa Mengikuti anjuran Serta segala hal Yang sudah dihimbau oleh pemerintah Tim Liputan Seruyan TV Meski jam untuk masuk kerja Dilakukan pengurangan Selama bulan suci Ramadan Para aparatur sipil negara Dilingkuh pemerintahan Kabupaten Seruyan Diminta untuk tetap Dapat bekerja secara maksimal Adanya pengurangan jam kerja Bagi para aparatur sipil negara Selama bulan suci Ramadan Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Tentu hal tersebut Jangan sampai mengurangi semangat Seorang abdi negara Dalam bekerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zulieko Prasetyo Mengatakan Melaksanakan ibadah puasa Merupakan hal Yang sudah menjadi Suatu kewajiban Bagi umat muslim Dalam setiap tahunnya Sehingga yang bekerja Sebagai abdi negara Dan juga menjalankan Ibadah puasa Harus tetap bersemangat Dalam bekerja Dan memberikan pelayanan Terhadap masyarakat Menurutnya Bulan Ramadan Harus dimanfaatkan Oleh pegawai Sebagai abdi negara Untuk memberikan pelayanan Yang terbaik Bagi masyarakat Karena pelayanan publik Yang diberikan dengan ikhlas Juga merupakan Salah satu ibadah Ini ya Apa Terkait dengan ASN Ya Saya juga berharap Tetap Biarpun Ada pengurangan Jam kerja Ya kita menggunakan Waktu Sebaik-baiknya Menggunakan waktu Yang bermanfaat Mungkin bisa kita melakukan Juga bekerja Seperti Anjual pemerintah Kita melakukan pekerjaan Di rumah Itu Ya siapa tahu nih Ada pekerjaan yang lumpuh Kita bisa lakukan Karena ini Apa jam kerjanya Apa Diperpendek ya Ya kita Kerjakan di rumah Menyicil lah Kalau bahasanya itu Untuk yang besok Kita kerjakan sekarang Yang lusai Kita kerjakan sekarang Kan lebih enjoy Yang penting ini Biarpun Ada pengurangan Jam kerja Dan ini juga Kemain ada Himbuan untuk Bekerja di rumah Ya kita Memanfaatkan Waktu tersebut Untuk halal yang positif Ketua DPRD Menambahkan Bulan suci Ramadan Merupakan bulan Yang penuh keberkahan Kemuliaan Rahmat Serta ampunan Sehingga Bagi para ASN Khususnya yang muslim Agar dalam Jalankan tugas Di tengah pandemi Covid-19 ini Tetap dapat Bekerja dengan baik Sebagai pelayan Masyarakat Dan tentunya Selalu waspada Dan mematuhi Protokol kesehatan Tim Liputan Seruyan TV Pasien dalam Pengawasan Asal Desa Sukamaju Kabupaten Seruyan Yang sempat Diduga Terkonfirmasi Covid-19 Setelah dilakukan Tes swab Hasilnya negatif Sehingga Yang bersangkutan Sudah diperbolehkan Keluar dari rumah sakit umum Daerah Sultan Imanudin Pangkalan Bun Setelah beberapa hari yang lalu Dua orang Pasien terkonfirmasi Positif Covid-19 Dan satu pasien Dalam pengawasan Yang dirawat Di RSUD Murjani Sampit Dinyatakan sembuh Kali ini Kembali Satu orang pasien Dalam pengawasan Yang sempat dirawat Di RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun Juga dinyatakan sembuh Sehingga Daftar data Pantauan Penyebaran Covid-19 Untuk wilayah Kabupaten Seruyan Yang bersatus Sebagai PDP Kembali berkurang Jurubicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Dises 19 Kabupaten Seruyan Haji Sugianur Mengatakan PDP Yang sudah Dinyatakan Sembuh Tersebut Adalah seorang Petani Dengan inisial 06 Yang berasal Dari desa Sukamaju Kecamatan Seruyan Tengah Pada tanggal 30 April Yang lalu Yang bersangkutan Dirujuk ke RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun Setelah dilakukan Penanganan Dan dilakukan Rapi tes Hasilnya Memang menunjukkan Reaktif positif Akan tetapi Berdasarkan Hasil tes swap Yang dilakukan Hasilnya Menunjukkan Negatif Masin PDP 06 Dengan inisial Imadi Dari Desa Sukamaju Yang Beberapa Waktu Lalu Beliau Dirawat Di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanudin Pangkalan Bun Dinyatakan Reaktif Dan Kemarin Tanggal 10 Mei Dinyatakan Boleh Pulang Kediaman Beliau Jubir Menambahkan Informasi tersebut Tentu sangat disyukuri Dan menjadi kebanggaan Bersama Karena dalam Minggu ini Ada penurunan Secara drastis Warga yang terindikasi Wabah pandemi COVID-19 Tim Liputan Seruyang TV Dikarenakan Data pantauan Situasi COVID-19 Bersifat Kumulatif Sehingga Meskipun Pasien Terkonfirmasi Positif Asal Kabupaten Seruyang Sudah Dinyatakan Sembuh Dan Sudah Dipulangkan Akan Tetapi Hal tersebut Tidak Bisa Merubah Status Daerah Dari Zona Merah Pada tanggal 5 Mei Lalu Berdasarkan Informasi Dari Rumah Sakit Umum Daerah Murjani Sampit Bahwa Dua orang Pasien Yang berstatus Positif Dan Satu orang Pasien Dalam Pengawasan Sudah Dinyatakan Sembuh Dan Saat Ini Masing-masing Pasien Sudah Berada Di Kediamannya Jurubicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Dises 19 Kabupaten Seruyang Haji Sugiyanur Mengatakan Terkait Perihal Tersebut Berdasarkan Informasi Dari Dinas Kesehatan Setempat Bahwa Meskipun Pasien Positif Asal Daerah Ini Sudah Dinyatakan Sembuh Semuanya Namun Tetap Tidak Akan Berpengaruh Terhadap Status Dona Yang Sudah Ditetapkan Sebelumnya Dikarenakan Data Pantauan Bersifat Kumulatif Dan Pasien Yang Sudah Terkonfirmasi Positif COVID-19 Tidak Bisa Dihilangkan Dari Data Pantauan Meskipun Sudah Dinyatakan Sembuh Sehingga Saat Ini Zona Untuk Wilayah Kabupaten Seruyang Tetap Berada Di Posisi Zona Merah Pada Tanggal 5 Mei Yang Lalu Kita Mendapat Laporan Dari Rumah Sakit Dr. Nur Jani Pasien Positif Dari Kabupaten Seriyan Berjumlah 2 orang Dan 1 orang Pasien PDP Reaktif Ini Sudah Dinyatakan Sembuh Dan Sekarang Sudah Berada Di Rumah Masing-masing Nah Terkait Hal Itu Menurut Informasi Dan Keterangan Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seriyan Yang Sudah Berkonsultasi Dengan Dinas Kesehatan Provinsi Mengatakan Walaupun Pasien Positif Kita Dinyatakan Sembuh Dan Sudah Kembali Tetapi Yona Yang Ditetapkan Untuk Kabupaten Seriyan Yona Mewah Ini Tidak Bisa Terubah Kuning Karena Pasien Yang Terkonfirmasi Positif Itu Tidak Bisa Dibilangkan Sehingga Ini Berpengaruh Dengan Status Jona Kita Jona Merah Kendati Demikian Jubir Meminta Kepada Seluruh Lapisan Masyarakat Dengan Tidak Berubahnya Status Jona Kabupaten Agar Jangan Panik Dan Jangan Bekecil Hati Tetap Ikuti Anjuran Arahan Serta Himbawan Dari Pemerintah Agar Penyebaran Dari COVID-19 Dapat Segera Teratasi Dan Berakhir Tim Liputan Seruyan TV Seorang Warga Kuala Pembuang Yang Sebelumnya Berstatus Sebagai Pasien Dalam Pengawasan Berinisial 07 Berdasarkan Hasil Uji Tes Swap Yang Telah Dilakukan Yang Bersangkutan Dinyatakan Positif COVID-19 Sejak Tanggal 4 Mei 2020 Lalu Pasien Dalam Pengawasan Berinisial 07 Tersebut Yang Juga Aktivitas Sehari Harinya Bekerja Sebagai Sopir Travel Jurusan Kuala Pembuang Palangkaraya Dinyatakan Terkonfirmasi Positif COVID-19 Berdasarkan Hasil Uji Tes Swap Yang Sudah Dilakukan Terhadap Yang Bersangkutan Jurubicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Dice 19 Kabupaten Seruyan Haji Sugian Nur Mengatakan Informasi Tersebut Didapatkan Dari Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Murjani Sampit Tanggal 11 Mei 2020 Dimana Setelah Dilakukan Pengambilan Sample Yang Pertama Dan Dilakukan Uji Laboratorium Ternyata Hasilnya Positif Hal Tersebut Tentu Kembali Menjadi Perhatian Serius Oleh Pemerintah Daerah Dan Menjadi Kuaspadaan Bagi Seluruh Elemen Masyarakat Terhadap Bahayanya Penyebaran Pandemi Coronavirus 19 Kedepannya Diharapkan Pasien Terkonfirmasi Positif Tersebut Dapat dengan cepat Melawan Virus Yang Ada Di Tubuhnya Dan Kesehatannya Juga Akan Semakin Membaik Sehingga Pada Saat Pengambilan Sample Tes Swap Yang Kedua Nanti Hasilnya Negatif Tim Liputan Seruyan TV Dalam Rangka Mencegah Dan Mengantisipasi Semakin Meluasnya Penyebaran Pandemi Coronavirus Disres 19 Pemerintah Kabupaten Seruyan Akan Memperketat Transportasi Angkutan Darat Yang Masih Melakukan Aktivitas Rutin Perjalanan Dengan Telah Dinyatakannya Seorang Sopir Travel Warga Kuala Pembuang Terkonfirmasi Positif Covid-19 Maka Pemerintah Daerah Langsung Perketat Pemeriksaan Terhadap Para Sopir Penumpang 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 Masih Melakukan Aktivitas Perjalanan Jurubicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disres 19 Kabupaten Seruyan Haji Sugian Nur Mengatakan Hal tersebut Memang harus Dilakukan Mengingat Sudah Ada Salah Satu Warga Kuala Pembuang Yang Kesehariannya Bekerja Sebagai Pengangkut Jasa Penumpang Dinyatakan Positif Covid-19 Tentu Menjadi Sebuah Atau Travel Jasa Pengangkut Penumpang Lainnya Agar Wabah Dari Covid-19 Tidak Semakin Meluas Menurutnya Saat Ini Pihaknya Telah Mengintrusikan Kepada Petugas Posko Penjagaan Pintu Masuk Untuk Lebih Memperketat Dan Melakukan Pemeriksaan Secara Khusus Terhadap Penumpang Yang Datang Dari Luar Daerah Khusus Yang Menggunakan Fasilitas Jasa Travel Saat Ini Pihaknya Masih Menunggu Ketentuan Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Terkait Adanya Pembatasan Mobilitas Dan Penumpang Pengguna Jasa Travel Sehingga Pemerintah Daerah Juga Akan Bisa Berlakukan Hal Serupa Jika Para Pengelola Jasa Travel Masih Melakukan Aktivitas Rutin Tim Liputan Seruyan TV Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Siap Mengawasi Penggunaan Dan Penyaluran Dana Tanggap Darurat Penanganan Coronavirus Dises 19 Agar Tepat Hasaran Dan Memang Diserahkan Kepada Warga Yang Membutuhkan Dalam Rangka Untuk Memastikan Penggunaan Anggaran Tanggap Darurat Penanganan Coronavirus Dises 19 Pihak DPRD Akan Ikut Serta Mengawal Dalam Penggunaan Anggaran Sebesar 48 Miliar Tersebut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Zulieko Prasetyo Mengatakan Pihaknya Akan Selalu Mengawasi Secara Berkala Dana Yang Sudah Disiapkan Untuk Pencegahan Penanganan Dan Mengatasi Dampak Sosial Yang Saat Ini Sudah Dirasakan Oleh Masyarakat Diharapkan Anggaran Tersebut Dipergunakan Memang Sesuai Dengan Aturannya Dan Nantinya Memang Disalurkan Kepada Masyarakat Yang Membutuhkan Terutama Yang Terdampak Secara Langsung Akibat Dari Pandemi COVID-19 Dan Yang Paling Terpenting Adalah Jangan Sampai Salah Sasaran Kita Sebagai Lembaga Tetap Melakukan Pengawasan Melakukan Pengawasan Terkait Penggunaan Dana COVID-19 Tersebut Kita Awasi Terus Jangan Sampai Nanti Penggunaan Dana COVID-19 Tidak Sesuai Dengan Aturan Disini Kan Kita Baca Juga Ada Bantuan Dari Pemerintah Pusat Jadi Saya Berharap Nanti Kepada Tim Bukus Untuk Menggunakan Anggaran Kita Tumpang Tindih Jadi Yang Masyarakat Yang Terdampak Yang Sudah Tercover Yang Belum Tercover Silahkan Diharut Dengan Dana Yang Dersediakan Oleh Pemerintah Seruian Selain Itu Bagi Tim Gugus Tugas Yang Dipercaya Untuk Melakukan Pendataan Diingatkan Agar Jangan Sampai Data Yang Dilaporkan Tumpang Tindih Dan Harus Betul-betul Dilakukan Verifikasi Agar Masyarakat Yang Menerima Bantuan Dapat Merata Secara Keseluruhan Tim Liputan Seruian TV Kalangan Dewan Meminta Kepada Pemerintah Daerah Untuk Saat Ini Tidak Hanya Terfokus Pada Penanganan Coronavirus Disin 19 Namun Juga Harus Memperhatikan Terhadap Situasi Alam Yang Saat Ini Mulai Memasuki Musim Penghujan Di Tengah Pemerintah Melawan Dan Menghadapi Bencana Pandemi Coronavirus 19 Juga Harus Memperhatikan Dimana Kondisi Cuaca Yang Saat Ini Sudah Mulai Memasuki Musim Penghujan Yang Berakibat Memulkan Beberapa Lokasi Mengalami Kenaikan Volume Air Sehingga Pemerintah Daerah Diingatkan Jangan Hanya Terfokus Pada Penanganan Wabah COVID-19 Namun Juga Perlu Perhatikan Situasi Yang Saat Ini Sering Terjadi Curah Hujan Yang Cukup Tinggi Di Beberapa Titik Di Wilayah Kabupaten Seruyan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Bejoryanto Mengatakan Mengingat Volume Air Hujan Sangat Tinggi Dan Membuat Genangan Air Di Beberapa Lokasi Maka Harus Ada Langkah Yang Diambil Oleh Pemerintah Daerah Melalui Dinas Terkait Seperti Membangun Sistem Drainase Di Beberapa Tempat Yang Sering Terjadi Banjir Bejoryanto Menambahkan Jangan Sampai Nantinya Karena Curah Hujan Yang Cukup Tinggi Berdampak Pada Munculnya Penyakit Baru Selain COVID-19 Salah Satunya Seperti Penyakit Melaria Dan Demam Berdarah Perhatian Kita Bersama Jadi Kita Saat Ini Hanya Terfokus Kepada COVID-19 Tapi Dengan Kondisi Alam Yang Saat Ini Mungkin Masih Penghujan Juga Yang Harus Menjadi Perhatian Kita Harus Jangan Tertuju Pada COVID-19 Harap Harap Tolong Masalah Drenase Harus Dibenahi Karena Dimana-mana Selihat Banjir Khusususnya Di Rumah Peduduk Dan Kita Khawatirkan Nanti Akan Muncul Penyakit Selain COVID-19 Mungkin Malaria Mungkin DPD Ini Harus Kita Harus Padai Karena Itu Pemerintah Seharap Pemerintah Daerah Melalui Dinas Terkait Agar Memperhatikan Ini Jangan Sampai Dampak Dari Banjir Tiba 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 Hujan Dari Malam Bahkan Sudah Beberapa Minggu Hujan Suryanya Supaya Diantisipasi Pemerintah Diharapkan Pemerintah Daerah Melalui Dinas Terkait Agar Segera Melakukan Dan Mengambil Langkah Dalam Rangkah Mengantisipasi Dan Mencegah Terjadinya Banjir Serta Datangnya Penyakit Baru Di Tengah Pandemi COVID-19 Tim Liputan Seruyan TV Demikian Berita yang kami Sampaikan Kali ini Saya Valia Serenab Serta Kurir Mertugas Mohon Undur Diri Dari Hadapan Anda Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai